Intro Komisi 11 DPR RI akan menyusun rancangan undang-undang pengambunan pajak atau teks amnesti sesuai dengan prosedur norma-norma dan konstitusi agar terhindar dari gugatan mahkamah konstitusi. Penyesuaian prosedur mengumumkan saat Komisi 11 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam rangka menjaring masukan terkait pembahasan rancangan undang-undang teks amnesti dari pakar dan akademisi. Dalam kesempatan ini pakar hukum dari Universitas Islam Indonesia Mahfud MD menyampaikan ada kemungkinan eru teks amnesti dapat dibatalkan oleh mahkamah konstitusi karena diduga ada ketidakadilan di dalamnya. Mahfud memamparkan ketidakadilan itu dialami warga negara yang patuh pajak karena warga negara yang tidak patuh pajak mendapatkan keistimewaan berubah pengambunan dan tarif yang rendah. Dibuat instrumen-instrumen yang ketat agar mahkamah konstitusi ini memahami kebijakan atau politik hukum ini memang betul-betul diperlukan oleh komunitas dan tidak melanggar konstitusi. Begitipun ini, kalau kita salah memasang bahwa misalnya bahwa demi pertumbuhan ekonomi Indonesia misalnya maka para pangkutangkanya dan sebagainya diberi keringanan dan makamah sebetulnya itu tidak ada. Sedangkan anggota Komisi 11 DPR RI, Sarmuji menyatakan Komisi 11 akan menyusun eru teks amnesti sesuai dengan prosedur dan norma-norma dalam undang-undang agar eru teks amnesti dapat dipertahankan jika terjadi gugatan. Bisa menyusun sesuai dengan prosedur, dengan keyakinan, tercermin dalam norma-norma yang dalam undang-undang kemungkinan bisa kita pertahankan seadanya ada gugatan. Persoalannya kalau kita sendiri belum melihat dalam perspektif yang utuh. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, SD Kartika, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih.